Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Temu balik informasi dari kelas TI15C Nama saya Ana Rofiko Nama saya Rizky Arifauzi Nama saya Fadel Widya Rahman Nama saya Ahmad Yahya Asidki Nama saya Dodi Tarunabaskara Dan satu lagi ada Reza Agus Yang berhalangan untuk hadir Oke disini kami akan menjelaskan tentang model probabilistik Salah satu model dari temu balik informasi Oke teman-teman kita langsung saja masuk ke materi model probabilistik Disini kami dari kelompok 4 Ada nama tim penyusunnya Tadi sudah dijelaskan di perkenalanan di awal Oke kita langsung saja ke bagian pertama Yaitu ada pengertian dari apa itu sistem temu balik informasi Disini didefinisikan sebagai tindakan dan prosedur Untuk menemukan kembali data yang tersimpan Kemudian menyediakan informasi mengenai subjek yang dibutuhkan Dan kalian lihat lain Setiap kata dalam query diinisiasi memiliki kemungkinan pasti ada Dengan dokumen yang tersedia dan setiap kemungkinan tersebut akan diindeks Disebut dengan term frequency Sesuai banyaknya kata pada sebuah dokumen yang dikenal dengan istilah Inverted Document Frequency Nah sebagai acuan perenkingan dokumen yang akan ditampilkan Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan dari model ini Selain mampu melakukan perangkaian dokumen Satu dua dokumen Model ini juga mampu melakukan partial matching query Dokumen yang dianggap sesuai Oke Selanjutnya Apa itu model probabilistik? Model probabilistik ini memodelkan setiap kata dalam sebuah dokumen Sebagai jawaban dari setiap kata dalam query yang ingin dicari oleh user Nah setiap kata dalam query dianggap pasti akan memiliki kata yang sama dalam dokumen Nah disini tindakan tersebut mencapuk text indexing, inquiry analysis, relevance analysis Dan mencapuk text, table, gambar, ucapan, video, dan lainnya Serta informasi termasuk pengetahuan terkait yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalah dan akusisi pengetahuan Nah tujuan utamanya dalam informasi retrieval atau temubalik informasi adalah Menemukan kembali atau memenuhi kebutuhan informasi pengguna user dengan meretrieve semua dokumen yang relevan Dan meretrieve dokumen yang tidak relevan Oke Oke selanjutnya ada perhitungan model probabilistik teman-teman Apa sih itu? Nah model probabilistik ini adalah model sistem temukan kembali informasi Yang mengurutkan dokumen dalam suatu urutan menurun terhadap peluang relevansi sebuah dokumen terhadap informasi yang dibutuhkan Maksudnya gimana ini teman-teman Berapa model juga dikembangkan berdasarkan perhitungan probabilistik yaitu ada binary model, ada model OKP BM25 Ada Bayesian network model dan perhitungan lainnya di model probabilistik masih ada yang bisa digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap data model untuk memenuhi kebutuhan informasi dari penggunanya dari user Oke selanjutnya ada konsep penerapan nih teman-teman dari model yang satu ini model probabilistik Yang pertama ada koleksi dokumen atau corpus Nah di koleksi dokumen ini itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dokumentasi dari si database-nya Di sini dokumen-dokumen dikumpulkan dan disimpan dalam database untuk membaca apa namanya informasi-informasi yang dibutuhkan dari user nanti Ada juga text operation terhadap koleksi dokumen dan selanjutnya ada tokenisasi yaitu proses pemisahan kata maksudnya apa Yaitu tokenisasi dilakukan akan menghasilkan potongan kata, kata tunggal atau term yang nantinya akan diindeks Dalam proses ini teman-teman juga dilakukan penghapusan karakter-karakter tertentu yaitu tanda baca serta mengubah semua term atau kata ke bentuk huruf kecil atau lowercase Selanjutnya ada linguistic preprocessing teman-teman Maksudnya apa ini? Ini adalah penghapusan stop words di mana term atau kata-kata yang dianggap umum akan diabaikan dalam proses indexing Karena itu term tersebut dihapus dalam dokumen Oke teman-teman selanjutnya masih dalam konsep penerapan model probabilistik ada stop words Apa itu stop words teman-teman? Itu adalah kata-kata buang yang tidak digunakan sebagai istilah index Stop words sangat diperlukan dalam sistem temubalik informasi karena kata-kata penghubung yang diinputkan pada query dianggap tidak perlu Karena hanya akan memperlambat kinerja sistem Oke selanjutnya ada stemming nih teman-teman Stemming itu apa? Pada tahapan ini dilakukan stemming untuk menghilangkan imbuhan pada kata yang berimbuhan Misal ada makanan, nah imbuhannya itu none yang terakhir Jadi kata bakunya adalah makan Seperti itu teman-teman Ada juga indexing teman-teman nih Apa itu indexing? Dalam tahap ini dilakukan proses index teman-teman terhadap datanya Nah dilakukan proses penghindaikan ini dari dokumen terhadap setiap kosa kata yang muncul Jadi maksudnya hasil tahapan text operation dengan membuat inverted index Jadi setiap kosa kata nanti didaftarkan di dictionary dan didefinisikan di dokumen Yang mana kata tersebut muncul atau diposting Selanjutnya ada pembuatan kata nih teman-teman terhadap hasil indexing Di bagian probabilistik perlu karena nanti akan diurutkan kata-katanya Di sini ada seluruh kosa kata yang telah diperoleh dari hasil proses indexing Dan diberikan nilai bobot nih teman-teman Pada analisa tugas akhir ini pembuatan yang dilakukan adalah memberikan nilai 1 dan 0 pada masing-masing term pada query dan juga pada koleksi dokumennya Nah setelah itu yang terakhir ada pembuatan kata pada query-nya Tadi kan pada termnya pembuatan kata saja pada hasil indexing Sekarang langsung pada query-nya teman-teman Pembuatan kata pada query juga menggunakan pembuatan binar yaitu bernilai 1 dan 0 Berarti ada yang berarti 1 itu dan 0 yang berarti tidak ada Oke selanjutnya teman-teman kita masuk ke model algoritma probabilistik nih teman-teman Di situ ada mulai Langsung ke bisa kita lihat di sini Oke teman-teman bisa dilihat saja di situ ada artificial query Dan di situ juga selanjutnya ada lakukan pemecahan kata pada query Nah setelah query itu didapatkan dilakukan pemecahan kata Seperti tadi misal ada kata menggunakan menjadi guna dan mengisahkan kata-kata penimbuhannya Seperti itu Dan juga menempatkan Nah ini ada menempatkan awal operation-nya Setelah itu ada stop word ya teman-teman Stop word itu digunakan untuk menghilangkan kata-kata yang tidak perlu Nah jika iya ada kata-kata yang tidak perlu Maka kata-kata itu akan dihapus Masuk sini Kata-kata akan dihapus Setelah dilakukan penghapusan Lalu masuk ke query di dalam term itu Sudah-sudah sesuai dengan dokumennya Nah kalau tidak langsung masuk ke sini tanpa ada penghapusan kata Selanjutnya ada Ya di sini bisa dilihat teman-teman Langsung seperti itu Selanjutnya masuk ke sini dilakukan Apa namanya Pengolahan data Selanjutnya jika data tidak ada Maka ditampilkan hasil pencarian itu kosong Dan jika ada Maka akan ditampilkan kata Akan ditampilkan datanya Sesuai dengan ranking Yang mana ranking itu didapatkan Dari presentase nilai-nilai kata Setelah tadi kita lakukan Pembebuatan kata teman-teman Jadi dokumen yang memiliki bebuatan kata yang tertinggi Akan menempati rating paling atas Teman-teman Di hasil pencariannya Dan dokumen yang memiliki nilai ketepan rendah Menempati paling bawah Nah jadi di model probabilistik ini bukan hanya untuk Menemukan ada atau tidaknya dokumen yang dicari Yang sesuai Tapi juga Bisa untuk merang Mengurutkan Antara data yang paling sesuai Hingga data yang kurang sesuai Oke Seperti itu saja Presentasi dari kolom buku kami Terima kasih Terima kasih atas perhatiannya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Parah gak kelihatan ini Aku bingung bacanya Itu apa Mana tadi naik turun-naik turun